Dan untuk mengetahui secara keseluruhan hasil kontingen Indonesia dari cabang olahraga angkat besi, kita akan langsung bergabung dengan reporter Sandi Firdaus dari Manila, Filipina. Sandi, selain medali perak yang disumbangkan oleh Lisa Setiawati, bagaimana hasil keseluruhan dari lifter Indonesia hari ini? Ya, tepat pukul 13 waktu Filipina, begitu tadi pertandingan cabang olahraga angkat besi yang berlangsung di Ninoy Aquino Stadium, ini melangsungkan ada dua wakil Indonesia yang bertanding selain Lisa Setiawati di kelas 45 kg, juga ada Surahmat yang bertanding di 55 kg. Dan tadi hasil yang diraih, Lisa ini juga diikuti oleh Surahmat yang meraih pedali perunggu, di urutan ketiga yang mengukuhkan 110 kg dan juga 140 kg untuk clean and jerk, di mana Surahmat kalah dari lifter asal Vietnam, Lai Giantan yang sukses meraih pedali emas. Dan tadi juga Menpora berserta juga rombongan dari CDM, juga ada perwakilan dari Komisi 10 DPR RI, mengunjungi Ninoy Aquino Stadium, di mana tadi melihat perjuangan dari Lisa Setiawati dan juga perjuangan dari Surahmat, Menpora Zaidun Amali juga memberikan semangat kepada Lisa, yang tadi terlihat sangat kecewa dengan hasil yang diraihnya. Padahal Lisa juga optimis bisa meraih pedali emas, dan bisa mengalahkan lifter asal Vietnam yang meraih pedali emas. Dan dengan hasil ini, Indonesia mengukuhkan dua medali emas yang disumbangkan oleh cabang dari Polo Air Putra dan juga Dens, serta dua medali perak yang diraih dari Angkat Besi, Lisa Setiawati dan juga Sepak Takraw Putri yang bertanding tadi, sedangkan tiga perunggu dikukuhkan tim Indonesia dari nomor triathlon nomor standar putra dan triathlon nomor standar putri, serta Angkat Besi yang diraih oleh Suratman. Dan besok untuk cabang olahraga besi ada anggap unggulan lifter Indonesia Eko Yuli Setiawan yang nantinya akan berjuang di kategori 61 kg dan diprediksi untuk meraih pedali emas yang juga Angkat Besi ini menargetkan juara umum dalam SEA Games 2019 di Filipina untuk dapat nantinya ada lifter-lifter lain seperti Rahmat yang juga diunggulkan untuk meraih medali. Rory. Adakah hari ini peluang Indonesia meraih medali emas yang lain dari cabang-cabang olahraga yang lain, Sandi? Selain tadi juga ada beberapa kategori yang diikuti yakni ada di bersepeda begitu yang diraih oleh Zainal Fani di kategori mountain bike berhasil meraih mengukurkan sukses di Ajang SEA Games 2019. Dan juga nantinya ada pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Vietnam yang bisa disaksikan sekitar pukul 20 waktu Filipina. dan tadi juga kami sempat berbincang dengan lifter Indonesia Lisa yang merasa kecewa dengan hasil tersebut namun bersyukur dan mengucap minta maaf kepada masyarakat karena hasil yang tidak memuaskan. Dan berikut kita simak pernyataan dari Lisa Setiawati usai pertandingan. Mohon maaf, saya belum bisa memberikan medali emas untuk Indonesia mungkin ini yang pertama kali saya ikut SEA Games dan terakhir karena target saya medali emas belum bisa tercapai Mohon maaf Ya udah berusaha Kamu udah berusaha Mohon maaf Aksi atlet Indonesia di Ajang SEA Games 2019 Filipina untuk hari pertama ini telah ditutup dari angkat besi untuk meraih medali namun besok selain perjuangan Eko Yuli juga ada perjuangan dari atlet Wushu Indonesia Haris yang nantinya akan berjuang di nomor Nandau untuk meraih gelar atau meraih medali emas untuk Indonesia Demikian Rory, kembali ke Anda di studio Terima kasih Sandi dari Manila, Filipina